Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbin alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimahkumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 160. Pada hikmah nomor 160 ini, Imam Ibn Atta'illah menuliskan Apabila terjadi dosa daripadamu, Maka janganlah sampai menyebabkan Keputus asaanmu untuk menghasilkan istiqomah kepada Tuhanmu. Maka kadang-kadang yang demikian itu Sebagai dosa yang terakhir Yang telah ditakdirkan kepadamu. Maksudnya begini, Kita sebagai manusia biasa Sudah tentu terkadang terjerumus dalam maksiat. Terkadang terjerumus di dalam dosa. Iya kan? Nah, ketika kita terjerumus dalam dosa, Dosa tersebut jangan sampai membuat kita putus asa Untuk istiqomah bersama Allah. Jelas ya? Jadi ini ada pengganggu antara istiqomah kita dengan Allah, Ada pengganggu antara keasikan kita dengan Allah, Apa? Yaitu namanya dosa. Oleh karena itu ketika dosa terjadi pada diri kita, Maka jangan sampai dosa tersebut mengganggu keasikan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Nah, Imam Ibn al-Qata'ilah itu menuliskan Bisa jadi dosa yang baru saja dilakukan oleh kita Maksudnya kita merupakan dosa terakhir yang ditakdirkan atas diri kita. Maksudnya begini, ketika kita hidup, ketika kita keluar rumah jalan misalnya, Lalu kita maksiat ditakdirkan melihat wanita cantik yang bukan halal kita, Melihat pantat atau bujur perempuan-perempuan yang diharamkan. Nah itu, itu masyiat. Nah ketika itu terjadi, jangan mengganggu hubungan kita dengan Allah. Dengan kata lain, ketika kita beribadah, Kita yakin bersama rahmat Allah, Dan ketika kita ditakdirkan, kita masyiat, Kita yakin bersama ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, ketika taat kita bersama rahmat Allah, Ketika kita ditakdirkan, masyiat juga yakin Allah itu maha pengampun. Ya kan? Nah, jadi setan kalah. Setan berharap ketika kita beribadah, kita ujub, Sehingga kemudian amat ibadah kita rawan, hancur. Lalu ketika kita terjurum dalam dosa, Setan berharap kita putus asa dari rahmat Allah. Tapi ternyata enggak. Ketika ibadah kita yakin rahmat Allah bersama kita, Ketika kita terjurum dalam dosa, Kita yakin ampunan Allah menanti kita. Jadi kita selalu istiqomah bersama rahmat Allah, Istiqomah bersama ampunan Allah. Kalau rahmat dibuang, ampunan dibuang, Kita istiqomah bersama Allah. Nah, kalau kita sudah istiqomah, enggak akan ada yang bisa mengganggu kita. Dosa enggak akan mengganggu hubungan kita. Tapi ini dosa yang enggak disengaja. Bukan, wah saya mau berdosa. Enggak. Dosa yang dilaksanakan tidak dengan kebahagiaan. Kenapa kita ditakdirkan? Dosa yang enggak seperti itu. Jangan kemudian ada kemudian punya pemahaman. Yaudah, kalau begitu kita mau berdosa saja. Supaya yakin, kalau itu maha pengampun, enggak begitu maksudnya. Nah, kacau kalau begitu jadi ya. Ini kalau kita mau garis bawah, kan? Ini mohon maaf kalau cara menangkannya salah. Allah, kolik, kita makhluk. Nah, kita sebagai makhluk harus selalu terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan istiqomah. Selalu istiqomah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan kita dengan Allah ini terkadang ada yang mengganggu apa? Di sini disebutkan lambun dosa. Ya, sehingga dalam pepatah kita ada istilah terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Enggak seperti, enggak berlaku kalau dalam ini. Kalau kita sudah terlanjur ditakdirkan Allah berbuat dosa, cepat-cepat bertobat. Nah, misalnya kita ditakdirkan, mohon maaf, ditakdirkan bermaksiat. Langsung cepat. Nah, ketika kita istiqomah itulah semua maksiat yang kita lakukan, insya Allah, Allah ampuni. Kemudian ditakdirkan Allah meninggal, misalnya. Nah, itu kan. Jadi maksiat yang kita lakukan tersebut bahkan akhir dari maksiat yang kita lakukan. Kemudian istiqomah yang kita lakukan merupakan perbuatan baik. Terakhir yang kita lakukan dengan kata lain, kita meninggal dengan status orang al-mustagfir yang minta ampun kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah, syukur-syukur. Orang yang suci, karena apa? Karena janji Allah, siapa yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuhah? Apakah dia dalam keadaan suci? Pas dalam keadaan suci itulah kita meninggal Allahumma. Amin. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya kita ditakdirkan. Ah, ya sudah lah. Kita memang ditakdirkan jadi orang kotor. Udah sekalian aja. Sudah keluar rumah melihat perempuan. Jadi salir aja berzinak. Salir aja mencurigakan. Ah, enggak begitu. Kalau begitu beda cerita namanya. Saya ulang lagi. Jadi ketika kita tercerumus di dalam perbuatan dosa, maka dosa tersebut jangan sampai menjadi sebab kita putus asa dari beristikomah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan katakan, jangan sampai kita putus asa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena menganggap diri kita orang kotor. Bisa jadi justru dosa tersebut menyebabkan kita kemudian bertobat, dan tobat tersebut menyebabkan kita menjadi orang dalam tanah petik. Seperti sucinya bayi yang baru dilahirkan Allahumma. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub'alaina innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ilanta Astagurukawatu bilaik Wa rafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!